Sejarah Temanggung Sejarah Temanggung selalu dikaitkan dengan Kerajaan Mataram Kuno yang bernama Raja Rakai Pikatan Nama Pikatan sendiri dibakai untuk menyebutkan suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di Desa Mudal Kecamatan Temanggung Di sini terdapat peninggalan berupa reruntuhan, batu bebatuan kuno yang diyakini sebagai petilasan Raja Rakai Pikatan Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk Dusundunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November tahun 1983 Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah Kademangan yang gemaripah lojinawi dan dimana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan di sini didirikan biara agama Hindu oleh adik Raja Mataram Kuno Rahyangta Ihara sedangkan rajanya adalah Rahyangta Rimdan atau Raja Sanjaya yang naik tahta pada tahun 717 Masehi tertulis di Prasasti Matiasih oleh pewaris tahta yaitu Rangkai Penangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November tahun 740 Masehi biara pikatan memperoleh bengkok di sawah Sima jika dikaitkan dengan Prasasti Ngondosuli ada gambaran jelas bahwa dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai Kecamatan Bulu dan seterusnya adalah wilayah yang subur dan tentram atau ditandai tempat biara pikatan pengganti Raja Sanjaya adalah Rakaip Penangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November tahun 746 Masehi dan bertahta selama kurang lebih 38 tahun Dalam legenda Angling Dharma atau Angling Dharma Karatin diperkirakan berada di daerah Keduh di desa Bojonegoro di desa ini ditemukan peninggalan berupa reruntuhan batu-bebatuan kuno dan di wilayah Keduh juga ditemukan desa Kademangan pengganti Rakaip Penangkaran adalah Rakaip Penunggalan yang naik tahta pada tanggal 1 April tahun 784 Masehi dan berakhir pada tanggal 28 Maret tahun 803 Masehi Rakaip Penunggalan bertata di Panaraban yang sekarang merupakan wilayah Parahan disini ditemukan juga desa Kademangan dan abu jenazah di Pakurjo daerah Bulu selanjutnya Rakaip Penunggalan digantikan oleh Rakewara yang diperkirakan tinggal di daerah Tembarak disini juga ditemukan reruntuhan bebatuan kuno di sekitaran Masjid Menggoro dan juga terdapat desa Kademangan pengganti Rakewara adalah Rakegarung yang bertata pada tanggal 24 Januari tahun 828 Masehi sampai dengan tanggal 22 Februari tahun 847 Masehi Raja ini ahli dalam bangunan candi dan ilmu falak atau perbintangan dia membuat peranata mangsa yang sampai sekarang masih juga digunakan karena kepandainya sehingga Raja Sriwijaya ingin menggunakannya untuk membuat candi namun Rakegarung tidak mau walaupun dia diancam kemudian Rakegarung digantikan Rakepikatan yang bermukim di Temanggung disini ditemukan Prasasti Trasri dan Wanua Tengah Tiga disamping itu banyak reruntuhan benda-benda kuno seperti Lumpang, Yoni, dan Arca-Arca yang tersebar di daerah Temanggung disini juga terdapat desa Kademangan dari buku sejarah Kerangan Iwayan Batrika disebutkan bahwa Rakepikatan selaku Raja Mataram Kuno berkeinginan menguasai wilayah Jawa Tengah namun untuk merebut kekuasaan dari Raja Balaputra Dewa selaku penguasa Kerajaan Sailendra tidak berani maka untuk mencapai maksud tersebut Rakepikatan membuat strategi dengan mengawini Diyah Pramudawar Dhani kakak Raja Balaputra Dewa dengan tujuan untuk memiliki pengaruh kuat di Kerajaan Sailendra selain itu Rakepikatan yang menghimpun kekuatan yang ada di wilayahnya baik para prajuri dan senopati serta menghimpun biaya yang berasal dari upeti para demang Rakepikatan menghimpun bala tentara dan berangkat ke Kerajaan Sailendra pada tanggal 27 Mei tahun 855 Masehi untuk melakukan penyerangan dalam penyerangan ini Rakepikatan dibantu kayu wangi dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang kepercayaan yang berpangkat demang pada saat itu yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan umpeti adalah demangkong dan dari sinilah nama demangkong berubah menjadi nama sebuah kabupaten kota temangkong sampai sekarang dikutip dari Dinas Lingkungan Hidup dan Keberbakalaan Kabupaten Temangkong dari nama demangkong dan wilayah kademangan kemudian muncullah nama demangkong yang akhirnya berubah menjadi nama temangkong Kita telah pelajari dan pahami sejarah di sekitar kita Oke, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton